Informasi selanjutnya pemirsa anggota DPRD Mukasiron resmi dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Sementara Ilwani resmi diberhentikan dengan terhormat dan kini menjabat sebagai Ketua Komisi D Setelah beberapa minggu lalu Ketua DPRD Kudus melakukan rapat paripurna tertutup Tentang usulan pada Gubernur Jawa Tengah mengenai pergantian Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani Untuk diganti oleh Ketua DPC PKB Kudus Kini Mukasiron resmi dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Melantikan Mukasiron sebagai Wakil Ketua DPRD Kudus Dilaksanakan di ruang paripurna DPRD oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus Serta disaksikan pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kudus Pasca pelantikan, Wakil Ketua DPRD Mukasiron menyatakan Kesiapannya untuk bersinergi bersama dengan semua pimpinan DPRD lainnya Maupun anggota DPRD Kudus Dirinya akan berusaha semaksimal mungkin bekerja untuk kepentingan masyarakat Sementara itu Ketua DPRD Kudus Mas An Mengucapkan selamat pada Mukasiron yang telah dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Mas An juga turut mengucapkan terima kasih pada Ilwani Yang telah mengabdi sebagai pimpinan DPRD selama 2,5 tahun Dengan surat gubernur nomor 170 bahwa hasil pergantian pimpinan anggota DPRD Kudus Telah didekan dan hari ini dirapatkan paripurna istimewa Hasil dari rapat paripurna ini mengesahkan dan sekaligus rapat paripurna kedua Menetapkan Pak Haji Ilwani sebagai Ketua Komisi DPRD Kudus Menggantikan saya Dan keputusan dari rapat Komisi D ini tadi bulat Dengan terpilihnya Pak Ilwani sebagai Ketua Komisi D Mudah-mudahan bisa menyesuaikan dengan anggota yang lain Dan apa yang menjadi program dari Komisi D Baik mulai dari pembahasan-perpembahasan bisa terlaksana dengan baik Paripurna hari ini berjalan dengan tertib dan lancar Alhamdulillah Tidak dihadiri Pak Ilwani Pak Ya tidak apa-apa Sudah sesuai dengan keperluan peraturan perundangan yang ada Harapannya ya pada wakil yang baru segera menyesuaikan Jaga kekompakan, bekerja untuk kesejahteraan rakyat Dan saya juga atas nama Bu Badi Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang istimewa-istimewanya Kepada Pak Dr. Andresa Cielwani Pengabdian sebagai Wakil Ketua DPRD Kudus Selain pimpinan DPRD serta anggota DPRD Kudus Pelantikan pergantian Mukasiron menjadi Wakil DPRD Kudus Juga dihadiri oleh Bupati dan DIM 0722 Dan anggota Forkopimda Kudus lainnya Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan